Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Jambi bersama Polri dan Polisi Militer melakukan razia terhadap angkutan bertonase, seperti angkutan barang dan angkutan umum. Razia ini dilakukan di Jalan Cokro Aminoto, tepatnya di depan Markas Makodamkar Kota Jambi. Hasilnya, petugas memproses belasan kendaraan di antaranya 6 surat tilang dan 11 surat kendaraan ditahan. Karena akhir kendaraan mati, dalam razia tersebut petugas mendapatkan satu kendaraan berjenis truk tronton yang nekat melintasi perkotaan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Jambi Indra Alamsya mengatakan 11 kendaraan yang kir mati tersebut. Diminta mengurus perpanjangan kir, surat kendaraan akan tetap ditahan sampai kir selesai. Sementara untuk truk bertonase berjenis tronton langsung diberikan surat tilang karena tidak memiliki surat izin dispensasi. Itu 11 untuk perpanjangan kir, karena kirnya mati dan tidak kita tilang, tapi dia membayar pergi ke PKB, tapi kita tahan dulu anunya. Setelah dia selesai, dinyatakan lulus di UJKIR. Jadi kita masuk ke edak.